Asal mula alam semesta digambarkan dalam Al-Quran pada ayat berikut Badiyousama wa tiwal al-an'am Ayat 101 Keterangan yang diberikan Al-Quran ini bersesuaian dengan penemuan ilmu pengetahuan masa kini Kesimpulan yang didapat astrofisika saat ini adalah Bahwa keseluruhan alam semesta berisi dimensi materi waktu Muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap Peristiwa ini yang dikenal dengan Big Bang Membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun lalu Jagad raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal Kalangan ilmuwan modern menyetuduhi bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal Yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan sebagaimana alam semesta muncul menjadi ada Sebelum Big Bang tak ada yang disebut sebagai materi Dari kondisi ketiadaan di mana materi energi bahkan waktu belum ada Dan yang hanya mampu diartikan secara metafisika Terciptalah materi energi dan waktu Fakta ini yang baru saja ditemukan ahli fisika modern Diberitakan kepada kita dalam Al-Quran 1400 tahun lalu Konsor sangat peka pada satelit ruang angkasa Kobe yang diluncurkan NASA pada tahun 1992 Berhasil menangkap susah-satunya radiasi letakkan Big Bang Penemuan ini merupakan bukti terjadinya perusahaan Big Bang Yang merupakan penjelasan ilmiah bagi fakta bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan Terima kasih